Rata-rata pelawak itu struk, jantung, dua itu yang mendominasi. Ya di awal tahunnya Mas Tukul masuk rumah sakit itu dari WA Grup Aski ya. Kemudian saya minta cek ke sekjen, ke keluarganya, diinformasikan bahwa betul Mas Tukul masuk rumah sakit. Sakit katanya begitu. Dan sakitnya itu ada apa, semacam penyumbatan darah di otaknya gitu. Yang emang suka ada hoax-hoax gitu ya, apa berita benar apa enggak. Tapi setelah kita cek betul, ya kagetlah kelihatan Mas Tukul sehat-sehat terus gitu kan. Terakhir ketemunya, ya udah lama juga sih belum apa, enggak ketemu sama Mas Tukul. Kaget, jarang sakit gitu kan. Palingnya sakit pilek gitu kan. Masuk angin, saryawan. Tapi ya kagetlah tiba-tiba Mas Tukul masuk rumah sakit. Apalagi dengan penyumbatan darah gitu. Secara apa ya, personal memang saya kenal baik sama Mas Tukul juga akrab lah gitu ya. Kalau ketemu gitu suka bercanda. Tapi kalau sehari-hari emang jarang ketemu. Terakhir ketemu waktu one-man show acaranya dia. Ayo, main dong ke rumah saya di Cepete. Kata dia gitu. Ya, Mas Tukul nanti ya. Kalau ini saya mampir. Bener loh ya. Aku tuh nunggu-nunggu kamu. Aku sayang sama kamu loh. Kata dia gitu. Iya, 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 iya. Nanti kalau ada sempat waktu gue mampir dah ke rumah lo. Gitu. Ya udah. Tak tahu dapat kabar seperti ini. Ya memang soal olahraga atau apa enggaknya ya enggak tahu ya. Apakah beliau suka olahraga apa gitu. Tapi kalau sehari-hari kalau di rumah. Pengetahuan saya tuh sama temen-temennya tuh pelak-pelak suka ngumpul di rumahnya dia gitu. Pasukan Pondok Indah itu kan. Paling main catur. Suka main catur aja olahraganya. Kalau main catur kan duduk aja kan. Enggak ada pergerakan yang lain. Ya, mungkin salah satu apa ya. Ya memang menjaga kesehatan tuh perlu emang. Termasuk saya juga jarang olahraga. Ya bisa aja mungkin dari apa. Pola hidup ya. Pola hidup. Mungkin kita banyak uang atau apa. Tapi nanya pikiran kita enggak tahu kan. Pikiran itu juga enggak salah satu penyebab kita bisa sakit gitu kan. Ya enggak tahu ya. Kalau untuk kasus Mas Tukul ini saya enggak tahu juga. Ya, rata-rata pelawak itu strok, jantung. Ya itu lah. Dua itu yang mendominasi. Kalau pelawak itu udah biasa menghadapi kesulitan hidup. Karena dari awal memang udah tempa. Rata-rata pelawak itu dari awal. Itu memang secara ekonomi ya pas-pasan lah. Perjuangan kita-kita dulu itu luar biasa. Udah terbiasa kalau kehidupan sulit. Mungkin karena pola makan, kemudian juga jarang olahraga gitu ya. Dan itu salah satu penyebab untuk bisa apa ya. Ya bisa sakit gitu. Kalau untuk Mas Tukul termasuk pelawak yang punya pola hidup sehat ya. Beliau itu kan sederhana banget, sederhana banget. Kalau soal makan aja, sarapan aja. Kalau misalnya pernah syuting apa sama Mas Tukul itu. Kalau pagi-pagi itu paling tempe goreng sama cabai, rawit. Udah cukup dia itu. Enggak macam-macam. Wah mau makan apa, apa itu enggak. Orangnya sederhana. Memang mulutnya mulut kampungan. Memang seperti itu. Termasuk saya gitu. Jadi makanan ini udah gak perlu yang apa. Makanan luar negeri itu gak suka, kurang suka. Kebanyakan ya makanan tradisional kita. Mungkin dari itulah, pola makan, pikiran. Ya kalau pikiran itu kan semua manusia kan pasti ada. Pelawak itu luar biasa begitu. Walaupun kita ada pikiran. Tapi kalau kita lagi tampil, kita lupakan masalah. Untuk Mas Tukul, semoga diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Bisa beraktivitas kembali. Bisa bercanda kembali. Dan untuk keluarganya tabah. Semoga dikuatkan ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.